Matahari sebagian, oke Alifia nanti bisa dikoreksi. Gerhana matahari sebagian, tertutup matahari sebagian. Apakah sebagian kecil, sebagian agak besar atau separuh, maka disebutlah gerhana matahari sebagian. Mestinya matahari itu tampak secara menyeluruh. Mulainya ini, mulai, terus puncaknya, dalam hitungan waktu, tampak matahari keseluruhan. Berarti gerhana matahari sebagian telah berakhir. Apabila matahari tertutup keseluruhan, itu bulan agak dekat dengan bumi, sehingga bulan itu terlihat lebih besar daripada biasa. Tapi sekali lagi, karena siang, bulannya tak tampak. Walaupun tak tampak, karena dekat, dia agak besar. Matahari mestinya terlihat. Tapi, dalam proses gerhana itu terjadi, bulan menutup matahari, terus sampai puncaknya tertutup semua matahari itu, dari bumi tertutup. Maka disebut gerhana matahari total. puncaknya jam berapa, menutupnya berapa, terus beransur-ansur, tampaklah piring matahari di sebelahnya, sampai benar-benar tampak semua. Maka berakhirlah gerhana matahari total. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Bagaimana itu bisa terjadi? Matahari tertutup oleh bulan, bulannya ukurannya kecil, karena bulan agak jauh dari bumi, sehingga tampilannya lebih kecil, daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena tampilannya kecil, waktu terjadi gerhana, bisa tertutup, kemudian, tertutupnya seperti ini. Oh, bukan ya, Bapak salah ini. Iya. Tertutupnya seperti ini. Bagi lah. Nah, tertutupnya seperti ini. Di tengahnya saja tertutup. Sedangkan piringan bagian pinggirnya terlihat, menyala. Menyala. Itulah puncak gerhana matahari cincin. Di tengah-tengahnya gelap, di pinggirannya menyala. Itu puncaknya. Disebut gerhana matahari cincin. Ini masih terlihat nyala ya, karena peragam Bapak tidak bagus. Terus jalan-jalan juga. Ah, tampaklah matahari. Baru tampak menyeluruh. Maka disebut gerhana matahari sudah berakhir. Prosesnya itu sampai, apa ya, ada sekian jam. Lalu puncaknya. Di sana itulah salat gerhana dilakukan. Oke. Itu gerhana matahari. Sekarang gerhana bulan. Pasti terjadi di malam hari. Yang kedua, saat bulan purnama. Tidak mungkin gerhana itu terjadi saat awal bulan atau akhir bulan. Tapi benar-benar di saat bulan purnama. susunannya matahari, bumi, terus bulan. Atau kalau kita misalnya di bumi, di bawah bumi ada matahari, lalu kita di tengah, di atas ada bulan. Jadi kalau gerhana bulan, bumi di tengah-tengah. Kalau gerhana matahari, bulan di tengah. Bulan gerhananya ada sebahagian dan ada total. Tapi tidak ada gerhana bulan cincin. Gerhana sebahagian maksudnya. Ini kita jadikan bulan ya. Kita jadikan bulan. Mestinya bulan purnama itu bulannya tampak terang, besar. Tapi waktu terjadi gerhana, A. Tampak seperti ini. Kok bulan purnama tampak seperti ini? Berarti sebahagiannya tertutup oleh bumi. Matahari kan di belakang bumi itu. Bulannya tertutup oleh si bumi. Maka disebut gerhana matahari sebahagian. Tapi kalau bulan purnama itu tertutup semuanya, tertutup yang bulan ini tidak tampak lagi. Yang tampak gelap saja. Itu disebut gerhana bulan total. Tapi beransur-ansur, tampak sedikit bulan. Tampak separuh bulan. Terus, tampak bulan purnama. Berarti gerhana bulannya sudah berakhir. Gerhana bulan ini bisa terjadi senja. Maksudnya senja ya, barusan maghrib. Bapak juga sudah lalui ini. Sehingga waktu itu salat gerhana dimulai dari maghrib. Sampai jelam isa. Bisa jadi gerhana itu terjadinya tengah hari ataupun eh bukan, tengah malam ataupun jelang subuh. atau sesudah subuh benaran. Tapi jarang ya jelang subuh itu. Eh, sesudah subuh jarang. Tapi kalau jelang subuh ada. Nah, terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, kita disunahkan untuk salat gerhana. Nah, itu ceritanya. Bapak kira pengantar ini bisa ditangkap. Dan ya, bagusnya Bapak kembalikan pada anak Bapak. Bapak minta dulu ya, melalui izin teman-teman semua, kita minta saudara Alif Ramadan untuk memberi tangkapan. bisa dikomentari, bisa saja. Ya, terserah pokoknya dari keterang Bapak tadi itu boleh dikomentari apa, pengertiannya sudah seperti apa. Kalaupun ada tambahan, itu sangat bagus sekali. Silahkan anak Alif Ramadan. Ya, terima kasih. Terdengar suara ini Pak? Ada, terdengar. Jadi, ya, kalau ada dalam apa bahasa ini kalau dalam kelas seperti ini, itu sudah pencerdasan yang sangat ditampai.